Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Kurangnya aktivitas fisik dapat memiliki implikasi serius bagi kesehatan Gaya hidup yang tidak banyak bergerak, meningkatkan penyebab kematian Melipat gandakan risiko penyakit kardiofaskular, diabetes, dan obesitas Serta meningkatkan risiko kanker usus besar, tekanan darah tinggi, osteoporosis, gangguan lipid, depresi, dan kecemasan Apalagi bagi yang berusia di atas 40 tahun Metabolisme tubuh yang mulai menurun, bila tidak diimbangi dengan pembakaran kalori Melalui aktivitas fisik, akan menambah tumpukan lemak, meningkatkan kadar gula darah, dan penyebab penyakit kardiofaskular lainnya Salah satu tindakan pencegahan yang direkomendasikan oleh WHO adalah Aktivitas fisik sedang hingga 30 menit setiap hari dan nutrisi yang sehat Salah satu aktivitas fisik sedang adalah bersepeda Tetapi bagi sebagian orang, bersepeda itu mahal Namun, bila kita bertanya kepada penggemar sepeda Mereka yang sudah lama bersepeda Mahal tidaknya tergantung seberapa mahal yang kita inginkan Jadi, mahal tidaknya bersepeda kembali kepada diri kita sendiri Memang, untuk bersepeda secara rutin, kita harus memiliki sepeda Yang pastinya, kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk itu Dan bila dibandingkan dengan olahraga kardio yang lain Seperti jogging, lari, atau senam Bersepeda terhitung mahal Tak keheran, bagi mereka yang ingin memulai bersepeda Sedikit ngeper ketika melihat harga-harga di situs pabrikan sepeda bermerek Tetapi sebagai pemula, kita tidak membutuhkan sepeda yang puluhan juta ke atas Untuk memulai bersepeda, yang kita butuhkan hanyalah sepeda Tidak peduli harganya berapa Kita masih bisa mendapatkan sepeda di bawah 3 jutaan Untuk merk lokal ternama Dengan frame berbahan aluminium Dan tidak perlu gengsi atau malu dengan itu Kalaupun kita membutuhkan prestise Menggunakan sepeda merk lokal ternama tersebut Jarang ada pesepeda lain yang tahu bahwa itu sepeda murah Rata-ratanya mengetahui sepeda mahal Biasanya mereka yang sudah lama menggeluti dunia sepeda Dan mereka rata-ratanya tidak comel Jadi, tidak perlu khawatir dengan sepeda yang puluhan juta rupiah Asalkan, setelah aktif bersepeda Kita bisa menahan nafsu Tapi sepeda murah itu berat Betul, sepeda murah rata-rata berat Sepeda federal saya beratnya 17 kg Tetapi, saya tidak begitu merasakan perbedaannya Dengan sepeda MTB saya yang beratnya 13 kg ketika di jalan datar Di jalan datar, setiap kenaikan 1 kg berat total Hanya akan menaikkan kebutuhan power sebesar 0,3% Jadi, bila sepeda murah beratnya 17 kg Dan sepeda mahal beratnya 9 kg Selisih 8 kg Kita hanya butuh tambahan power sebesar 2% Misalnya, power yang kita butuhkan untuk berat total 75 kg Dengan kecepatan 30 km per jam Adalah 147,41 Watt Kita hanya menambahkan power sebesar 3,33 Watt Menjadi 150,74 Watt Penambahan power ini Setara dengan kita meningkatkan kecepatan Dari 30 km per jam Ke 30,3 km per jam Atau sama dengan kita menaikkan gear rasio Sebesar 0,03 Kenaikan ini Lebih kecil bila kita memindahkan 1 gigi Pada sprocket Menaikan gear dari 14T Ke 13T Pada chainring 40T Dari 40 per 14T Ke 40,13T Gear rasio naik sebesar 0,22 Bagaimana dengan tanjakan? Untuk tanjakan dengan gradient 5% Memang penambahan bobot Akan mempengaruhi power rata-rata Sebesar 1% per kilogram kenaikan bobot Atau bila kenaikan bobot sebesar 8 kg Kita harus menambah power sebesar 13,43 Watt Dari 131,65 Watt Ke 145,08 Watt Untuk kecepatan 11 km per jam Penambahan power ini Setara dengan kita meningkatkan kecepatan Sebesar 1,02 km per jam Atau menaikkan gigi sprocket Sebesar 3T Dari 36-34T Ke 36-31T Tetapi pertanyaannya adalah Di awal-awal kita bersepeda Biasanya kita akan memilih jalur yang relatif datar Dan jarak tempuhnya pun tidak begitu jauh Nah, ketika kita sudah mulai tergiur untuk menantang tanjakan curam Power kita sudah mulai naik Walaupun untuk menantang tanjakan Sebaiknya menggunakan drive train yang lebih bagus Minimal kelas menengah Tetapi ini hanya opsi saja Ada teman saya ketika kita menjelajah medan off-road di Bandung Timur Dia hanya menggunakan sepeda federalnya Dan aman-aman saja Tetapi sepeda murah cepat rusak Bersepeda tidak harus dengan sepeda mahal Tetapi tidak juga murahan Menggunakan groupset level bawah Tetapi dari produsen ternama Biasanya tidak akan membuat kita Kerepotan di perjalanan Saya menggunakan Shimano Tourney Untuk perjalanan jauh selama 3 hari Dengan medan yang berbukit Turun naik gunung Kendala utama Ternyata bukan groupset Tetapi ban bocor Tetapi untuk sepeda minivelo saya Yang menggunakan groupset bukan Shimano Memang harus sering diatur ulang Khususnya RD Pergerakan gigi Kadang-kadang tidak mulus Setelah beberapa minggu digunakan Solusi untuk ini Tinggal ganti ke groupset level entry bermerk Yang harganya Masih terhitung murah Di bawah 200 ribu Tapi gengsi menggunakan sepeda murah Kembali lagi Yang mengetahui sepeda mahal Hanya orang-orang tertentu saja Selebihnya Hanya melihat tampilan sepeda Sepeda murah Bila didandani dengan apik Menjadi daya tarik tersendiri Tidak sedikit orang yang terpesona Dengan tampilan sepeda federal Berbahan baja Dengan berat 17 kg Bila sudah dilengkapi dengan tas penil yang manis Sepeda tampil selalu bersih Dan yang terpenting adalah Tingkat kepercayaan diri kita Intinya adalah Jangan biarkan kita terkendala Untuk menjalani gaya hidup yang aktif Hanya karena merasa bahwa bersepeda itu mahal Bersepeda itu gaya Bersepeda itu keren Bukan karena harga sepedanya Tetapi bagaimana kemampuan kita Dan bagaimana kita Memperlakukan sepeda kita Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax